Intro Hasil pembakau dan minuman mengandung etal alkohol merupakan barang yang tergolong ke dalam barang kena cukai sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai dan diatur lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai produksi hingga konsumsi BKC yang diperbolehkan termasuk dalam hal ini adalah BKC impor yang dimasukkan dengan mekanisme barang penumpang dan barang kiriman Berikut informasi selengkapnya Pada hari Kamis 2 Juli 2020, BKC Soekarnahata mengelar pemusnahan barang kena cukai yang berasal dari 36 dokumen surat bukti penindakan yang dilakukan sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Juni 2020 SBP ini terdiri dari 32 dokumen yang berasal dari tegahan barang bawaan penumpang dengan jumlah MMS sebanyak 1.369 botol serta hasil tembakau sebanyak 27.600 batang dan 9.600 gram Empat dokumen lainnya berasal dari tegahan barang kiriman dengan jumlah MMS sebanyak 74 botol Ini adalah semua barang-barang yang menurut ketentuan di peraturan Menteri Keuangan kadang melebihi dari batas ketentuan yang diperkenankan sehingga sisanya itu harus kita tegak Jumlah total barang kena cukai yang dimusnahkan adalah sebanyak 1.443 botol minuman mengandung et al-kohol serta 27.600 batang dan 9.600 gram hasil tembakau Dari Bia Jukai Soekarnahata, saya Karina melaporkan